Hai eh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Agus Salem di acara modal mahtul eh ada cukup modal bermodal mahtul ke kita inbox atau WA atau SMS kirim surat ke sini atau kotok pintu atau bermimpi lah kepingin apa maka saya akan berusaha mencari narasumber yang tepat ah termasuk kemarin saya posting perihal eh Kang Yu ada yang info kita perlukah kota Perbolinggo itu mengadakan acara pemilihan Kang Yu itu pertama kedua apa sih kerjaan nah eh hari ini saya ditemani dengan delegasi dari Pak Kuyupan Kang Yu namanya Mas Pandi Mas Pandi Sawadika Mas Pasau sawadika itu bahasa Thailand Oke saya paham itu tapi hanya itu kalau bahasa Madura dengan saya menggawas diperkenalkan Mas Oke baik terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masyarakat Probo Linggo perkenalkan nama saya Fandi Laksono saya merupakan delegasi dari Pak Guyupan Kang Yu kota Probo Linggo dan saya sendiri adalah Kang Yu kota Probo Linggo tahun 2011 Agus 2011 sembilan tahun yang lalu jadinya sembilan tahun yang lalu jadi apa Mas Kang apa namanya Kang atau biasanya ada Oh gelarnya atau gelarnya saya Kang favorit dulu Kang favorit Kang favorit kota Probo Linggo tahun 2011 jadi menang polling pilihan masyarakat jadi saya Kang pilihan masyarakat gitu waktu itu yang menjadi juara satu juara satu itu ada dari SMA negeri satu dulu namanya Kang Bagas Oh Bagas ya Bagas Oh kenal oke nah ini Mas Nanti ada beberapa banyak warga yang yang bilang bahwa opos kerjaan kami kedua yu hanya sekedar bawa selempang kesana senari bau baki bau baki bau baki kadang-kadang begitu masa kerjaan itu aja kan sayang anggaranya anggaranya tidak main-main untuk menyelenggarakan pemilihan Kang itu jadi monggo dijelaskan apa sih fungsi Kang Yu itu sebenarnya Oke sebelumnya kami dari Pak Guyupan Kang Yu kota Probo Linggo ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memang benar-benar peduli terhadap Pak Guyupan kami sehingga adanya kegiatan ini ya terselenggaranya kegiatan ini saya terima kasih juga dengan Masa Kustalam dan tim sehingga kita bisa memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat yang selama ini memang ada di setiap bendak masyarakat kita sebagai Pak Guyupan juga pasti memahami itu bahwa sebagian orang pasti akan bertanya apa sih tugas dari Kang Yu itu sendiri nah disini Kang Yu adalah sebuah kegiatan atau Pak Guyupan yang berisikan ada orang-orang atau generasi muda di kota Probo Linggo dari rentang usia ya mungkin SMA sampai 24 tahun dimana mereka itu telah memenuhi kriteria atau telah menyelesaikan seleksi-seleksi yang diadakan oleh pemerintah sehingga orang-orang di Kang Yu adalah orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria yang dimaksud disini adalah kriteria-kriteria yang paling bisa diajak kerjasama dengan pemerintah kota Probo Linggo khususnya dalam bidang pariwisata pariwisata benar jadi dengan kata lain kita adalah duta wisata kota Probo Linggo namanya duta wisata tugas kita yang paling basic atau paling mendasar adalah bagaimana cara kita sebagai generasi muda kita bisa mempromosikan bisa mempopulerkan destinasi wisata yang ada di kota Probo Linggo seperti beberapa kegiatan atau beberapa event-event tahunan atau event-event besar yang ada di kota Probo Linggo jadi basicnya seperti itu tapi karena kita adalah bentukan dari pemerintah kota Probo Linggo otomatis beberapa kegiatan atau beberapa program-program yang mungkin bisa dibantu oleh Kang Yu dari dinas-dinas lain mungkin bisa kita lakukan juga terutama dalam bidang bagaimana cara kita mempromosikan atau menyebarluaskan hal-hal positif yang ada di kota Probo Linggo karena kita kan generasi muda nih jadi banyak tuh generasi muda saat ini kan potensinya beda-beda gitu potensi itu yang dijadikan satu oleh pemerintah kota Probo Linggo dan disatukan di dalam sebuah paguyupan nah paguyupan ini yang nanti akan membantu pemerintah kota Probo Linggo dalam aspek generasi mudanya kita sosialisasi pariwisata kita juga memikirkan apa yang harus kita kembangkan atau kenalkan di kota Probo Linggo sebagai icon seperti itu kemudian ya selebihnya memang kalau di paguyupan kami program kerja itu ada dua program kerja yang memang dari pemerintah terutama dinas pariwisata dan program kerja dari paguyupan nah program kerja ini biasanya akan dilaksanakan dengan kepengurusan yang baru oke dan untuk tahun ini kita memang sudah berada di tahap pergantian kepengurusan terutama ketua paguyupan jadi kita dalam masa-masa bulan ini sedang melakukan pemilihan ketua paguyupan ketua paguyupan nah ketua paguyupan ini pun juga kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang sedang akan diberlakukan saat ini yaitu new normal gitu tatanan kehidupan baru sehingga kita dari pemilihan pencalonan pemilihan kampanye pun kita melakukan secara virtual sehingga kita paguyupan kangyu akan menjadi lini sektor mungkin atau sebagai contoh paguyupan atau komunitas di generasi muda yang sudah mengikuti atau memberikan hal-hal positif kepada masyarakat seperti itu bagus iya itu kan formal nah formal ya kita ya biasa lah formal nah kita yang kita ingin tahu kan yang tidak formal yang tidak formal ya benar jadi satu program apa pemerintah kota yang harus sharing ke kangyu itu oke contohnya seperti apa jadi kalau pemerintah program apa yang harus di sharingkan ke kangyu otomatis kan kalau kita karena bentukannya dan dari dinas pariwisata otomatis hal-hal yang basic kita adalah hal-hal yang berbidang pariwisata itu menjadi tugas atau PR dari paguyupan kangyu ya seperti memperkenalkan wisata perpulinggo nah memperkenalkan wisata perpulinggo apa wisata perpulinggo wisata perpulinggo banyak ya kota ya kota banyak ada BJBR ini yang sedang kita gaungkan karena BJBR sendiri pun kita dari paguyupan sudah selesai melaksanakan beberapa tag video untuk sosialisasi pariwisata di BJBR kemudian kita juga ada wisata sejarah di museum kemudian kita juga ada annual event tahunan kita yang bener-bener ada juga seni pro kemudian kalau dalam bidang budaya dan kesenian kita ada jaran bodak ada kemudian sapi berujul jadi kegiatan-kegiatan itu yang akan kita lakukan program-program kerja sesuai dengan kepengurusan yang baru seniornya nanti akan membimbing dan menyebatani ke dinas pariwisata ke pemerintah kota perpulinggo seperti itu tempat wisata yang menurut mas pandi sebut tadi apakah memang layak ya disebut ini wisata ikon ini ikonnya perpulinggo apakah layak atau enggak sebenarnya balik lagi bahwa layak-layak tidaknya bagus jeleknya itu adalah perspektif review atau sudut pandang dari masyarakat jadi ketika kita sebagai masyarakat kota perpulinggo menganggap bahwa wisata yang ada di kota kita sendiri itu memang layak tentu layak diimbangi dengan pembaruan atau ide-ide kreatif dari generasi mudanya otomatis kita dengan percaya dirinya pasti akan mengembangkan atau minimal kita akan mempromosikan wisata-wisata itu misalkan nih kita tahu bahwa BJBR adalah salah satu ekowisata ekoturism yang ada di wilayah kota perpulinggo poinnya kita situ jadi otomatis ketika kita ingin mempromosikan BJBR yang hal yang kita apa gaungkan pertama kali adalah ketika kamu ingin berwisata menikmati wisata mangrove dan di tepi pantai dengan juga dapat mengedukasi dan mendapatkan ilmu di sana datang ke BJBR kalau kamu pengen tahu gimana sejarah di wilayah kota perpulinggo dari segi historicalnya seperti apa datanglah ke museum kalau kamu pengen datang ke kota perpulinggo pada saat ada kegiatan dimana kegiatan itu bisa berisikan semua aspek di kota perpulinggo ada di situ datanglah pada saat semi-pro jadi memang semuanya itu sudah kita timingkan berdasarkan kriteria berdasarkan hal-hal apa yang menunjol di tiap destinasi wisata seperti itu jadi kalau memang layak ga nya, bagus tidak nya itu memang butuh perbaikan butuh pengembangan nah peran dari Pak Guyupan adalah menumbuhkan ide kreatif dari sisi anak muda pada saat ini anak muda itu yang berperan penting dalam contohnya dunia online, virtual nah maunya sebagai generasi muda kita itu mewakili pemikiran mereka kira-kira sih ketika pariwisata di kota perpulinggo itu dari segi anak muda maunya seperti apa nah diharapkan Kang Yu bisa masuk ke sana sehingga ketika kita melakukan program kerja melakukan perubahan atau perbaikan di tempat wisata yang ada di kota perpulinggo kita sudah ada dan sudah mewakili dari generasi mudanya promosi, sosial media untuk sosial media sendiri itu memang di Kang Yu kan rata-rata memang followernya banyak nah kemudian gadgeting banget ya anak muda jaman sekarang jadi itu yang akan kita tonjolkan itu yang akan kita manfaatkan disitu jadi powernya Kang Yu di aspek generasi muda yang akan kita perkuat di sana nah boleh mengambil contoh ya Pak Maso ya iya iya boleh Kang Yu mempromosikan BGPR lah oke BGPR kan milik swasta milik swasta apa impactnya untuk masyarakat kota perpulinggo apa impactnya untuk masyarakat kota perpulinggo otomatis di sana kan ketika pihak pemerintah atau swasta yang ada di sana otomatis di lingkungan sekitar kan akan terpengaruh gitu misalkan di BGPR pengelola dari misalkan sepeda air atau petani-petani mangrove disana kan bisa dimanfaatkan disitu bisa di apa kita ajak kerjasamanya disitu sehingga entah itu milik pemerintah entah itu milik swasta pasti impactnya itu ada ke masyarakat minimal di lingkungan sekitar tempat wisata itu sendiri kan begini mas sorry oke jika Kang Yu itu mempromosikan tempat wisata yang notabene bukan milik pemerintah milik pemerintah berarti mereka termanfaatkan dengan adanya Kang Yu siapa yang termanfaatkan tempat wisata swasta ini mas teruntungkan gitu teruntungkan teruntungkan dari adanya Kang nah begini mas jadi misalkan nih anggap kata sebuah tempat wisata itu milik swasta oke kita dapat apa pemerintah ini dapat apa nah datang nih wisatawan butuk-butuk ke BGPR oke otomatis kita juga bisa mengarahkan bahwa ke BGPR itu bisa ketika kamu gak mau nginep di apa resortnya kamu bisa memilih hotel-hotel hotel terdekat yang dikelola oleh masyarakat kota Probolinggo oke bukan hanya itu ketika kamu selesai dari BGPR kamu kan pengen nih selain kamu posting di media sosial itu kamu pengen bawa sesuatu dari Probolinggo oke kamu bisa dong ikuti apa beli kerupuk ikan keniri sebagai oleh-oleh jadi hal-hal kaos biru daun kaos biru daun bener jadi hal-hal yang efeknya seperti itu kan nanti pasti akan domino tuh jadi setelah ke BGPR nginepnya di hotel ini kemudian dapat oleh-olehnya itu terus posting fotonya pakai baju biru daun itu kan efeknya kan pasti akan dominonya kesana gitu biru daun jangan disebut lagi mas oke pemilik saya itu iya saya kayaknya harus dapet ini biru daunnya nah seperti itu mas Agus iya siap gini pemahaman masyarakat tentang Kang itu kan memang iya iya minus dan plus iya benar-benar jadi ada beberapa pertanyaan saya kemarin ke anak-anak mudi ternyata mereka gak tau Kang itu apa? terutama tugasnya apa sih Kang itu ya? adanya juga gak tau oh adanya juga gak tau gitu ada teman-teman disini juga gak tau ada yang sekedar oh iya tau tau gak tau tugasnya apa tugasnya apa nah begini impian impian masyarakat itu ketika Kang Yu terselenggara dan sudah dipilih maka terciptalah ikon baru ikon baru bentukan dari Kang Yu ciptaan dari Kang Yu ide kreatif dari Kang Yu sendiri ide kreatif dari Kang Yu ide kreatif dari Kang Yu bukan hanya sekedar bawa selempang bawa paki ya peresmian ya peresmian kegiatan apa gitu ya kegiatan ya kadang-kadang mencuri perhatian macem-macem lah ya benar-benar itu menurut saya kan tidak tidak relevan iya kalau hanya sedar begini jadi ee bagaimana menurut mas Panti kalau ee paguyupan Kang Yu itu bisa ee menciptakan ikon baru ikon baru oke ikon baru di kota perbolinggo jadi bukan hanya sekedar ee nge-share atau promo oke benar tapi harus ada yang memang dilakukan bentuk fisiknya bentuk fisiknya bentuk fisiknya itu nah ini umamalah oke kenapa di Buntaran Cerang ada apa disana itu ee dari paguyupan masuk ke diras barwisata atau ke ke komisi A apa komisi 1 itu baru terpipta ee tempat wisata baru disana bentukan Kang Yu itu kan keren mas benar-benar gimana mas nah jadi kami disini juga paham bahwa mungkin yang dilihat masyarakat apasah selama ini tugas Kang Yu itu karena tidak ada gak ada bentuknya gitu loh gak ada realnya gak ada misalkan kalau mungkin ketika Kang Yu bisa membuat sebuah candi di kota perbolinggo tau masyarakat mungkin oke ini buatan Kang Yu tapi diluar dari itu dibelakang itu semua memang kegiatan-kegiatan kita atau hal-hal yang kita lakukan memang untuk menunjang apa yang sudah ada disini gitu misalkan nih ini kebetulan banget kita juga berterima kasih kepada Mas Agus Juta ketika teman-teman disini atau masyarakat kota perbolinggo tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kang Yu gitu teman-teman bisa langsung aja ikuti sosial media yang ada di Kang Yu gitu at Kang Yu at Kang Yu Propolinggo di Instagram ataupun di Facebook gitu disitu kita sudah tiap berkegiatan tiap hal-hal yang kita lakukan baik dari paguyupan atau personal disitu mesti kita cantumkan disana jadi ketika teman-teman enggak tahu bahkan ada yang sampai tidak tahu itu Kang Yu itu apa silahkan mampir ke Instagram kami atau ke sosial media kami gitu kemudian melanjuti hal tersebut apa yang dilakukan kami paguyupan kami itu sebenarnya apa yang sudah kita maksimalkan melalui aspek generasi muda ketika kita tidak bisa membuat sebuah icon gitu tapi kita bisa memaksimalkan icon yang sudah ada gitu loh ketika kita tidak tidak berhasil membuat sesuatu yang terbentuk gitu ya maksudnya misalkan bangunan atau lemak atau lain sebagainya itu memang sudah kita konsep terutama di karena kita kan baru pemilihan toh 2019 kemarin kemarin bulan November kemarin kita baru pemilihan dan kita berisikan 20 orang baru gitu Mas Agus disini bahwa Kang Yu itu isinya orang-orang yang berbeda-beda gitu unity and diversity jadi ada yang dia itu berbakat di literasi ada yang berbakat di dunia fashion make up kuliner entrepreneur gitu public relation sehingga hal-hal itu yang kita manfaatkan contohnya ketika si A di paguyupan itu kamu bisanya apa oke aku suka nulis literasi oke kamu kembangkan kota Probolinggo dari jalur literasi misalkan si B Kang B kamu aku bisanya desain baju jahit atau make up artis yaudah kamu kembangkan bakat kamu untuk menunjang pariwisata dari segi itu kalau saya sendiri ditanya Kang Fandi apa kalau saya memang international relation gitu ya saya memang senang orangnya ketika memiliki banyak teman di luar negeri di luar kota sehingga itu yang saya maksimalkan gitu ketika hal-hal yang berbeda-beda Kang Yu ini dimaksimalkan itu terbentuknya kita sudah mengembangkan hal-hal yang sudah ada atau ikon-ikon yang sudah ada di kota Probolinggo untuk ikon yang baru memang kebetulan ini timing timingnya pas juga gitu kita sudah merencanakan akan membuat kayak spot tempat untuk selfie di destinasi wisata sedang kita rancangkan dan sudah melalui tahap yang akan kita pilih lokasinya gitu misalkan di lokasi A gitu jadi kamu itu belum ke kota Probolinggo kalau belum selfie di sana oke dan itu sudah kita rencanakan hal-hal seperti itu sudah kita rencanakan dan ini sedang tahap proses karena juga pandemi seperti ini jadi kita harus mikir nih Pak Guyipan ini sedang mikir oke ketika kita pandemi kita tidak untuk sampai saat ini kita masih belum bisa berkegiatan di luar ruangan dengan mengajak massa banyak gitu apa sih yaudah kita maksimalkan dia virtual caranya apa kita promosi kemudian kita mendesain apa yang ingin kita lakukan di tempat wisata atau destinasi wisata itu itu memang sudah ada di tahap perencanaan dan itu sudah mau akan eksekusi sehingga ketika ditanya seperti itu kami dari Pak Guyipan timingnya memang bas kita akan melakukan langkah seperti itu dan kritikan-kritikan dari masyarakat adalah kritikan-kritikan yang kami harapkan memang bisa membangun kami 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 bukan orang yang anti kritikan tapi kami sebagai generasi muda karena kritikan sebenarnya yang bisa menilai diri kita adalah orang lain orang lain sama seperti bagaimana cara kita bisa menilai diri kita kita ya berkaca berkaca baru kita bisa lihat diri kita seperti apa berkaca pun ada dua objek di sana bukan diri kita sendiri bukan diri kita sendiri balik lagi ke ke masyarakat kota propolinggo ketika kita diberi masukan diberikan kritikan kita memang sangat terbuka tentang hal itu terbukti dengan diundangnya sama Mas Agus Salim disini kita menerima bahwa memang ketika masyarakat itu tidak tahu Kangyu itu seperti apa ini kita kasih kita beritahu ketika memang apa yang kita lakukan di mata masyarakat belum maksimal itu adalah sebuah proses yang penting kita tidak jalan di tempat gitu tapi kita sudah merencanakan sudah mengagendakan dan tinggal eksekusinya aja gitu Mas Agus memang kita untuk ikon yang bener-bener terutama spot selfie gitu Kangyu orang-orang di Kangyu ini orang-orang yang doyan selfie gitu ya iya temen-temennya juga temen-temen yang tergabung apa temennya yang jadi paguyupan Kangyu ini orang-orang yang doyan selfie juga jadi memang kita maksimalkan itu kita akan pilih spot di salah satu destinasi wisata nanti kita akan bentuk seperti apa entah nanti akan kita buat sayang bara atau kompetisi kepada masyarakat kota Probolinggo untuk mendesain itu nanti kita pilih tempatnya dimana itu sudah memang sudah kita rencanakan dan tinggal kita eksekusi gitu ikonnya seperti itu iya saya masih masih agak apa ragu ya ragu bener-bener bilang begitu apa memang sampe minter omong oke enggak sih sebenarnya memang apa yang kita omongkan disini adalah apa yang sudah kita lakukan lakukan apa yang sudah kita rencanakan tinggal eksekusi aja sih sebenarnya ya tadi sedikit penjelasan dari mas pandi oke jadi teman-teman di facebook teman-teman di dunia maya mengenal bahwa Kang Yu itu stebi ternyata tidak jadi masih ada mas pandi disini yang memang menurut saya jago ya jago komunikasi nah begini mas pandi oke mas agus menurut pandangan saya Kang Yu itu kan harus begini setelah tercipta baru Kang Yu itu diajak rapat dengan dinas parwisata oke apa ide-idenya baru terwujudkan dalam jangka waktu tertentu tertentu nah ini kan tidak jadi ini belum selesai acara Kang Yu 2000 umpamalah oke 2019 sudah selesai 2020 buat lagi buat lagi ya sedangkan program kerja dari 2019 belum diikmati masyarakat gitu ya masyarakat belum tahu masyarakat belum tahu kok sih kok iso no money gitu padahal dananya juga juga tidak murah ya dananya paham sendiri lah paham BPD untuk itu nah kepinginnya masyarakat ini bagaimana pemerintah mengeluarkan dana sebesar itu tapi nampak 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 di masyarakat seperti halnya kerja anggota dewan kerja anggota dewan tidak terlihat mereka hanya membuat perda pengawasan tidak ada mereka bukan kuli bangunan yang menciptakan bangunan bangunan yang terlihat oleh masyarakat nah pemikiran-pemikiran masyarakat seperti itu itu kan harus ditampung oleh Kang Yu oke benar begitu mas jadi memang pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang memang akan membuat perubahan atau masukan positif dari ke Paguyupan memang akan selalu kita tampung memang di dalam Paguyupan dan ketika ada nih saya sempat baca nih salah satu komentar di Instagram apa statusnya Mas Agus ya di Facebook kan saya sempat baca juga jadi memang ada berkomentar bahwa ketika ada yang tanya ke salah satu Paguyupan Kang Yu salah satu anggota Kang Yu apa sih tugas Kang Yu jawabannya biasa aja jawabannya bias aja jadi oke dari kita dari Paguyupan itu ada divisi humas dan public relation jadi ketika ada sesuatu hal yang akan disampaikan dari Paguyupan secara resmi lewatnya dari humas dan PR ini jadi ketika mungkin ada masyarakat yang tanya di anggota yang bukan humas bukan PRnya bukan tugasnya sehingga ketika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya memang kita mohon maaf karena mungkin dari masyarakat juga tanyanya salah tanya ke orang yang salah tanya ke orang yang salah tapi dari bukan bagiannya ya bukan tapi dari kita selalu terbuka tentang hal-hal itu jadi ketika memang masyarakat tidak puas dengan kinerja Kang Yu ya seperti sore hari ini kita diberi fasilitas untuk memberikan jawaban kepada masyarakat gitu kemudian apa ketika suatu angkatan nih Kang Yu 2019 programnya itu belum dinikmati masyarakat tapi 2020 akan diadakan lagi iya nah perlu diketahui oleh masyarakat kota probolingo juga bahwa program-program yang akan dikerjakan oleh Kang Yu tiap angkatannya itu sudah mereka siapkan secara presentasi secara semuanya ya secara proposal itu pada saat masa karantina sehingga pada saat masa karantina tiap-tiap finalis di sana akan memberikan hal apa atau ide kreatif apa yang akan mereka lakukan setelah grand final grand final itu adalah pemanis pemanis dalam acara kami tapi setelah grand final semua adalah duta wisata balik lagi mau Kang Yu mau tidak everyone is ambassador jadi semua orang adalah duta tapi duta pada bidangnya masing-masing kalau di Kang Yu mungkin dutanya adalah promosi pariwisata kemudian dari sektor-sektor yang penunjang pariwisata itu memang di bidangnya kita untuk program-program yang sudah dilakukan tiap angkatan itu memang program-programnya itu adalah menunjang program yang sudah ada untuk program baru itu pada tahun yang terbaru yaitu Kang Yu 2019 akan kita laksanakan di 2020 tapi masih kita ke pendingnya pandemi Corona itu akhirnya dari kami Pak Kuyupan muter otak ini gimana sekiranya tetap bener kalau masyarakat mungkin ada yang bilang bahwa anggarannya untuk Kang Yu kan besar besar terus kita tidak dimanfaatkan sebenarnya bahwa ketika kita tergabung dari Kang Yu kita juga punya beban tersendiri harusnya memang rata-rata dari kami saya sendiri setelah dari luar kota akhirnya terbebani dengan setelah saya dilahirkan oleh pemerintah kota Probolinggo lewat anggaran otomatis saya harus ada beban untuk sejauh-jauhnya saya menuntut ilmu harus balik ke Probolinggo sejauh-jauhnya teman-teman Pak Kuyupan menuntut ilmu baliknya kalau tidak bisa balik minimal ada hal yang bisa mereka lakukan dari tempat tinggalnya masing-masing kalau dari Pak Kuyupan sendiri kan memang karena dari Pak Kuyupan ini gak terikat ya mas Agus ya maksudnya setelah grand final itu secara kepengurusan ganti angkatan gitu tidak ada ikatan bahwa kamu harus stay di Probolinggo kamu harus mengembangkan di Probolinggo itu memang tidak ada karena kan kita harus menuntut ilmu karena memang gak digaji ya nah kita gak digaji gitu loh modelnya kita memang kita kita tidak ada gaji jadi memang kita karena kita orang di Pak Kuyupan ini orang-orang yang punya potensi masing-masing sudah disleksi potensinya terus bakatnya otomatis kita sudah merasa bahwa gaji kita itu terfasilitasi atau terwadai dengan Pak Kuyupan ini jadi kita merasanya gaji kita disitu gitu jadi ada salah satu anggota Pak Kuyupan kami Kang Reisha itu kan sekarang dari pramugara di salah satu mas kapai isi kopernya itu adalah buku pariwisata kota Probolinggo ada lagi yang jadi dokter gitu kan banyak anggota Pak Kuyupan kami yang seorang dokter balik lagi ketika mereka selesai tugas mereka tetap keep konteks dengan kita yang terbaru kemarin kita melakukan kampanye tentang corona corona cuci tangan kemudian untuk mengedukasi masyarakat stay at home kita itu sudah memfasilitasi Kang Yu dari tingkat angkatan dari murah 2004 2006 6 7 8 11 itu di kotanya di staynya masing-masing ada yang di Jakarta kemudian ada yang di Jerman itu bikin video gitu loh nah video itu kita gabungkan kita kumpulkan jadi satu terus kemudian sudah kita sebarkan dan itulah salah satu cara kita mengedukasi masyarakat untuk tetap di rumah selama pandemi itu dari sesi seperti itu jadi meskipun dimana kita berada kita tetap tugas dan tanggung jawab maksudnya beban moral ya saya bilang disini ini kita beban moralnya itu tetap Kang Yu minimal uploadanmu ada yang berupa kota Probolinggo sehingga mungkin ketika teman-teman kamu di luar kota Probolinggo kamu asli mana saya orang daerah ya saya pernah pas pertama kali di Jakarta ditanya dari mana Probolinggo mana Probolinggo oh daerah ya kamu ya Jawa Timur gitu ya memang saya orang daerah gitu tapi ketika kamu belum pernah menginjakan kota Probolinggo kamu belum tahu kota Probolinggo itu seperti apa nah tugas-tugas seperti itu yang selalu kita bawa ketika kita itu sedang kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota Probolinggo balik ke Probolinggo meskipun kita tidak bisa balik minimal kita sudah bisa melakukan yang untuk penunjang-penunjang sektor pariwisata misalkan teman-teman kita sebelumnya belum tahu kota Probolinggo sebelum berkunjung ke BGPR BGPR nah siapa yang memberitahu tentang itu secara promosi di internet sudah ada tapi kan kita lebih enak lebih nyaman ketika kita diberitahunya sesama apa ya promosi terbaik itu adalah dari mulut ke mulut misalkan kita nih ketemu temen eh bakso di sana enak loh loh kok kamu tahu itu enak iya sudah nyoba kota Probolinggo itu ada pariwisata yang bagus loh loh dari mana kamu tahu saya sudah pernah kesana jadi moon to moon jadi dari mulut ke mulut itu yang bisa menunjang sektor pariwisata di kota Probolinggo nah untuk untuk program-program yang memang masyarakat itu kan pengennya sebenarnya kan program bisa dinikmati mereka nah program-program yang sudah yang pengen dinikmati masyarakat kota Probolinggo itu sudah kita susun saat ini gitu sehingga kita juga mohon doanya butuh bantuan juga dari masyarakat ketika program-program program yang ingin dinikmati kota Probolinggo itu memang benar-benar bisa kita eksekusi itu kita butuh bantuan dari masyarakat kota Probolinggo dari mas Agus Salim dari masyarakat yang lain juga gitu iya ini saya sih saya lebih sering ketika ditanya orang daerah orang justru menurut saya orang Jakarta orang daerah orang daerah ya orang daerah kan betul mas benar-benar kalau saya tahu Jakarta meskipun pernah ke sana dan lihat sering-sering lihat di internet saya kini paham ada apa Jakarta lihat internet berarti kan saya bukan orang daerah bukan orang daerah lebih tahu itu ya Jakarta jadi orang Jakarta tidak tahu Probolinggo dia orang daerah mestinya daerah-daerah kecil pun kamu nggak tahu berarti kamu kurang explore ini kurang nah mainnya kurang jauh begini kalau saya sendiri tidak mengatakan bahwa saya ambasador ya tapi mas mana Probolinggo oh dekat Bromo dekat Bromo ya pasti kalau Bromo tahu lah ya oh dekat PJPR mungkin begitu saya tidak mengatakan seperti itu kalau menurut saya karena lebih orang lebih langsung kena kalau kita bicara Bromo Bromo miskipun itu milik Kabupaten Kabupaten sebenarnya nah terlepas dari PJPR yang memang miskipun swasta ya agak pantas lah diperumukan agak pantas nah tapi untuk yang objek wisata lainnya apakah pantas untuk diperumukan mas oke pantaskah diperumukan mungkin oke oke ketika saya memperumukan ke person ke mana ke mana saya mempengalaman di Thailand Malaysia dan Singapura mana Australia itu orang datang kesini menurut saya oke orang yang kecewa oke ini tok ini tok gitu ya iya itu mas yang menurut saya apa ya yang kenapa tidak merasa malu merasa malu gitu ya jadi Kang Yu oke kenapa tidak merubah objeknya saja baru promo oh baru promo gitu ya baru promo oke begitu biar tidak orang malah jadi bumerang mas oke oke ya contohnya begini ketika sampai Kang Yu promo orang datang kesini kecewa kecewa ya tidak mungkin datang kesini lagi oke benar begitu mas ini menurut saya oke jadi misalkan kita membenahi apa yang ada gitu ya kita gak ada effort dong mas maksudnya apa yang kita lakukan apa yang sudah ada itu tidak bisa kita lakukan dengan apa adanya dong penjelasannya seperti misalkan nih ada kota probolingon itu masyarakat merasa bahwa masih belum layak lah ya dipromosikan seperti yang mas Agus bilang ya spot tertentu lah spot tertentu gitu nah kita mau tahu dulu spot yang mana dulu yang dibilangnya masyarakat ini memang tidak layak dipromosikan gitu ketika teman-teman misalkan wisatawan datang kesini misalkan mau ke Bali jalur darat oke otomatis kan mampirnya ke probolinggo pasti lewat sini pasti lewat sini lewat mana lagi pasti lewat sini otomatis kan mereka juga butuh kayak hal-hal apa sih yang bisa dimati di kota probolinggo untuk membunuh waktu mereka sebelum ke Bali nah kita tawarkan ya objek-objek yang sudah ada kayak misalkan ada ruang terbuka hijau Taman Maramis Taman Manula terus kalau kamu pengen tahu minimal kamu itu mau ke Bali terus ada sesuatu yang kamu dapatkan berkaitan tentang sejarah ya udah datang aja ke museum kota probolinggo kalau kamu pengen tahu sejarah kota probolinggo dari bidang kesehatan gitu loh museum dokter Muhammad Saleh gitu loh oh iya hal-hal seperti itu sebenarnya jadi menurut kami ini dari paguyupan tiap objek wisata atau destinasi wisata di kota probolinggo itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu misalkan kita mau memperbagus suatu objek gitu menghilangkan cirinya buat apa mas gitu loh otomatis ketika kita melihat bahwa objek wisata itu sudah ada cirinya meskipun kurang maksimal itu yang akan kita buat maksimal siapa yang membuat maksimal kita dari paguyupan Kangyu sebagai generasi muda minimal gini misalkan ada wisatawan kesini gitu terutama kan banyak kan yang suka traveling kan anak-anak muda anak-anak muda nah minimal dari kita sendiri dari generasi mudanya Kangyu itu memberikan contoh bahwa yaudah ketika kamu pengen liburan ketika kamu pengen memperbanyak feed instagram kamu facebook kamu yaudah kamu foto aja di tempat beberapa tempat wisata ketika kamu mampu memberikan gambaran virtual yang bagus otomatis orang pasti jadi penasaran nyambungnya kemana nyambungnya nanti kita akan ke spot-spot selfie tadi yang sudah kami beritahukan tadi yang akan kita bangun di salah satu tempat di destinasi wisata bukan salah satu tempat di beberapa tempat di destinasi wisata Kota Probolinggo itu objek wisatanya jadi ketika kita ingin kalau Kangyu kan maksudnya mempercantik dulu objek wisata itu kan mungkin masyarakat taunya harus itu kan kerja Kangyu tapi balik lagi kerja Kangyu kan sebenarnya kan ada dari pemerintahan sektor-sektor penunjang atau sektor-sektor yang memang harus bersama Kangyu itu kan banyak gitu loh jadi hal-hal seperti itu memang yang belum diketahui masyarakat otomatis kita ketika kita ingin memperindah atau memperbagus salah satu contoh museum gitu terus pakai ide kreatifnya Kangyu otomatis ide kreatifnya Kangyu kan bisa merubah citra atau merubah ciri khas dari museum itu sendiri kalau kita tidak melibatkan orang-orang lain contohnya dari pemerintahan ya sebenarnya hal-hal seperti itu yang akan selalu kita garis bawahi mas ya kalau menurut saya dan banyak orang banyak orang oke benar dilihat sendiri tiap harinya ya museum DR mana mau masalah ya bukan musim Probolinggo ya musim Probolinggo itu apa apa ya itu ini menurut saya ya oke dan teman-teman atau dilihat tiap hari lah atau tiap minggu adakah orang kesana oke berpuluh-puluh orang kah oke atau hanya satu dua satu dua oke kalau hanya satu dua berarti kan tidak tidak menarik mas tidak menarik masyarakat oke nah harusnya bukan harusnya atau memang ada ide dari Pak Guyupan ini untuk merubah konten dalamnya konten dalamnya oke oke biar tidak biar orang tertarik lah tertarik gitu jangankan orang luar kota orang Probolinggo nah oke kalau kita jawab dari Pak Guyupan itu melihat dari case seperti itu atau kasus seperti itu nah kita sendiri dari Pak Guyupan itu memang harus terjun langsung ya contohnya ketika masyarakat kota Probolinggo sendiri itu nggak ngapain sih kita ke museum gitu nah kita sebagai generasi muda dari Kang Guyup sendiri ya udah datang ke sana dan itu sudah kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu sebelum Corona kita meladakan city tour dan kita mengundang beberapa dari komunitas di kota Probolinggo oh jadi pada saat itu kita ngadain acaranya Zumba Senam oke Senam itu yang ikut pesertanya juga dari beberapa apa lapisan masyarakat juga dari ibu-ibu PKK dari kecamatan Kademangan pada saat itu nah setelah itu kita ngajak untuk city tour nah city tournya itu minimal dengan city tour keliling kota kemudian ke museum itu setidaknya ketika tidak ada yang mau ke museum dari kita sendiri itu ada effortnya ada yang dilakukan yang dilakukan apa ketika gini mas misalkan nih satu angkatan di Kami kan 20 orang ya ada 10 angkatan lah 1 angkatan ya 1 angkatan 20 orang ada 10 angkatan udah ada 200 orang 200 orang misalkan 200 orang itu promosi di waktu yang sama tentang museum apakah tidak akan bertanya-tanya warga kota Probolinggo itu ada apa di museum nah jadi sesuatu yang memang untuk menarik hal itu adalah sesuatu yang bikin penasaran ya nah sesuatu yang bikin penasaran itu apa tugasnya Kang Yo disitu gitu loh memang kita memanfaatkannya itu seperti itu ketika tidak ada masyarakat yang kesana yaudah Kang Yo dulu yang kesana lihat diamati disitu kira-kira perlu dikembangkan seperti apa perlu diberi ide kreatif seperti apa balik lagi bahwa ide-ide dari kami juga kita harus berkoordinasi dengan pihak terkait karena kita tidak mau yang sudah kami jelaskan bahwa kita tidak mau ketika kita ada ide kreatif yang penting ide kreatif menarik gitu menarik tapi merubah citra itu menurut kami itu hal yang tidak akan kita lakukan karena kita tetap akan mempertahankan ciri khas dari kota Probolinggo itu sendiri gitu kalau kita dibikin misalkan kalau ada di salah satu kota kan warna-warni gitu ya kampung warna-warni itu kan oh ya kita bikin warna-warni oke tapi kita lihat dulu apakah itu met atau apakah itu sudah mewakili dari kota Probolinggo apakah itu sudah mewakili dari masyarakat kota Probolinggo itu yang akan kita masih kaji lebih dalam lagi ya seperti yang saya kutip dari pemijaran Mas Pandi oke bahwa kampung warna-warni tadi oke menurut saya saya pribadi ya oke pribadi kalau ada komunitas tertentu atau apalah yang melakukan hal yang sama kampung warna-warni warna-warni itu itu menurut saya tidak keren karena jiplak gitu karena jiplak oke karena jiplak terus ya tahu sendiri lah jiplak itu tidak mungkin jadi nomor satu lah bisa nomor sepuluh atau nomor dua lah maksimal nomor dua maksimal nomor dua ya maksimal nomor paling bagus nomor dua lah ya paling bagus nomor dua dan tidak mungkin terkenang oke dan buktikan sendiri lah banyak orang setahun yang lalu itu kampung warna-warni udah sirna booming ya sirna sudah sekarang sirna sirna oke nah dari ke dua ratus ya dua ratus anggaplah dua ratus anggaplah dua ratus itu masa tidak ada satu dua orang pun yang memiliki ide-ide yang memang keren banget keren banget oke nantinya nantinya oke siap umama ini begini umama ini adakah begitu atau paguyupan ini adakah rembuk rembuk diskusi ya bersama mengenai apa yang harus dibangun oleh kota Perpulinggo untuk jadi spot wisata itu oke jadi kalau memang masukan dari masyarakat seperti itu itu yang akan kita tampung mungkin sampai saat ini balik lagi masyarakat belum menikmati apa sih yang hasil kinerja dari Kangit itu sendiri gitu kalau masyarakat memang ingin bahwa Kangit itu membuat spot atau membuat tempat yang bisa sebagai ikon baru di pariwisata ide ya bukan membuat ya ide nah itu akan kita lakukan akan kita diskusikan gitu tapi program-program yang sudah kita susun otomatis akan menjadi prioritas kami gitu kemudian ketika ada masukan seperti itu akan kita diskusikan lagi dengan dinas pariwisata dengan pemerintah kota Perpulinggo karena kan apa ya step-nya ini banyak kan banyak step-nya itu banyak nah step itu yang memang tidak diketahui oleh masyarakat mungkin step-nya masyarakat yaudah Kangit ya itu kan tugasnya Kangit sebagai ditawisata nah iya memang tugas kami tapi kan step-nya yang harus kita pikirkan apakah step itu bisa berkelanjutan sustainable apakah step itu bisa dinikmati oke kita bikin tapi apakah bisa dinikmati masyarakat itu kan bertentu nah itu kan kalau butuh kajian butuh kajian butuh kajian tapi kan masyarakat maunya cepat gitu ya iya pastilah tapi cepat ini kamu setahun lagi kan ada pemilihan oke kita kan tampung itu semua tapi kan kita ada proses yang namanya ATM to amati tiru modifikasi setelah kita mengamati suatu hal gitu misalkan ketika kita sudah berpergian di kota lain kita mengamati apa sih yang ada di kota itu sehingga potensi pariwisata itu menonjol disana menonjol oke setelah itu kita diskusikan anulah studi referensi nah studi referensi kunker kata orang dia kunjungan kerja ya kunjungan kerja nah setelah itu nanti kita akan modifikasi jadi bukan berarti apa yang kita lakukan di kota Probolinggo ketika kita meniru dari kota lain itu kesannya nanti akan menjiplak atau apa ya plagiat dari wilayah lain wilayah lain kita akan memodifikasi itu dengan tetap meng mengikut sertakan ciri khas dari kota Probolinggo itu sendiri ciri khasnya ciri khasnya itu apa misalkan masyarakat kota Probolinggo adalah masyarakat pendalungan nah ada Madura Jawa Cina etnisnya Arab gitu di semipro kan ada tuh tiap hari ini etnis ini tiap tahun ada semipro terus kan di semipro itu juga ditampilkan kesenian dari etnis Arab etnis Cina itu kan juga mempresentasikan bahwa memang Probolinggo ini pendalungan ciri khas seperti itu yang mungkin ketika kita dituntut-tuntut membuat icon baru itu yang akan kita selalu tampilkan di icon-icon itu gitu ketika kita membuat spot wisata baru spot wisata yang bertema pendalungan itu kan gak mungkin ada di kota lain toh gitu loh spot yang bener-bener merangkul semua etnis semua apa kalangan di wilayah kota itu kan gak mungkin ditiru kota lain karena itu ciri khas kota Probolinggo hal seperti itu yang akan nanti kita modifikasi dari pengamatan kita studi referensi tadi dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang bener-bener care perhatian dan peduli bahwa memang kami itu memang harus memberikan sesuatu yang bisa dinamati masyarakat ya ketika yang kita sudah lakukan itu belum serasa belum maksimal kita akan tetap apa ya memperbarui dengan hal-hal yang positif lagi positif lagi itu masukan yang membangun buat kami dan itu akan membuat perbaikan kami ke depannya dari paguyupan seperti itu ya dan harusnya memang begitu ya kan begitu mas jadi beberapa kita lihat ketika ada kapal pesiar bersandar di pelabuhan Tanjung Tempaga oke kota Probolinggo ya turisnya keleleran ya ada yang naik memang naik beca terus ke pasar-pasar ya ya bagi kita di lihat pertunjukan ini ya maksud saya apa ya apakah tidak apakah tidak bisa dinas pariwisata itu menggandeng kayu terus membuat ide tiga bulan lagi kapal pesiar bersandar kita harus begini 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 jadi untuk berkaitan dengan kapal pesiar kebetulan saya juga salah satu yang pernah bertindak sebagai guide disitu tour guide nya di kapal pesiar Kang Stebi juga ada Kang David juga Kang Jaga Mahendra juga jadi memang sebelumnya memang sudah ada yang kita lakukan misalkan saat kapal pesiar itu merapat kemudian penumpang naik sekoci kemudian city tour di kota Probolinggo kita apa? kita tampung dulu di museum Probolinggo kita tampilkan kesenian Probolinggo kemudian setelah itu jalan bodak nah jalan bodak kemudian ada yang city tour memang kan kalau orang luar itu kan memang maunya kan explore sendiri gitu ya mas explore tanpa ditemani tapi kan tetap kita menyediakan ada beca kalau kamu mau city tour kita ajak ke kelenteng kelenteng tridharma sudah kita lakukan kemudian ke alun-alun jadi memang sudah dari dinas pariwisata pemerintah kota Probolinggo memang sudah menyiapkan itu tapi mungkin masih kurang ya di mata masyarakat memang kita tahu ya dinas pariwisata sudah menyediakan transportasi tradisional beca itu tadi terus turisnya keliling ke city tour ke kelenteng ke kerja merah kerja merah karena ada dua di dunia maka itu yang harus kita jual nah yang kita pikir yang kita pikir layak tah sajian-sajian wisata ini di berikan kepada mereka oke kalau pandangan orang sini pandang orang sini ya mungkin karena sudah terbiasa melihat itu ya melihat kerja merahnya biasa sih apakah ada ketika mas pandini mendamping mereka mereka terkagum gitu mas mau cerita mas pengalamannya kalau terkagum saya balik lagi bahwa tiap personal itu bisa menikmati atau menyikapi hal-hal dalam hidupnya itu kan berbeda-beda mas misalkan nih saya keliling kota probolinggo misalkan saya orang asing otomatis kesan saya terhadap kota probolinggo mungkin sama dengan mas Agus oh iya begitu juga dengan tuh wisatawan di sana ada wisatawan itu yang memang bener-bener di sana itu tidak merasa bahwa tidak pernah melihat gereja merah oke kelenteng tidak melihat dengan apa ya lokal wisdom atau kearifan kota probolinggo itu mereka belum terlihat sehingga ketika ditanya kesannya mereka seperti jelas kesannya beda-beda ada yang bener-bener sangat apa entusias ada yang memang dasarnya dia biasa-biasa aja hanya ikut city tour atau apa ada yang memang bener-bener merasa bahwa setiap apa yang dia kunjungin di kota probolinggo di upload di sosial medianya itu ada yang seperti itu terutama yang muda-muda gitu dan saya pun masih keep contact dengan beberapa yang seumuran dengan saya pada saat itu melakukan city tour gitu dan itu mereka tetap setelah kunjungan di kelenteng mereka upload kutu kelenteng ketika kunjungan di gereja merah mereka upload kutu di gereja merah jadi memang kalau ditanya kesannya tiap wisatawan itu pasti jelas berbeda-beda ada gak yang kok jelek sih kira-kira fair-fairan aja nah mungkin bahasanya mereka gak gak jelek ya karena mereka belum pernah melihat belum pernah menikmati kota probolinggo sebelumnya sehingga menurut saya dan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya mendampingi mereka mereka gak ada yang kok biasa aja kota ini enggak mereka belum pernah sehingga kesini sehingga kesini otomatis itu menjadi apa ya first impression entah itu impression yang mungkin unforgettable atau hal-hal yang aduh setelah sampai negaranya mungkin lupa gitu itu kan beda-beda jadi tidak sampai sekarang saya belum bisa mengamati salah satu wisatawan yang benar-benar kecewa di kota probolinggo gitu loh karena mungkin mereka menikmatinya pertama kalinya udah belum pernah mereka rasakan sebelumnya otomatis dalam diri mereka merasa oke baik fine-fine aja gitu loh terutama ketika mereka kelenteng museum terus naik becak naik becak gitu melihat apa ya melihat kearifan lokal ya melihat orang-orang probolinggo nya yang benar-benar berkegiatan seperti biasa ke pasar ke itu itu yang benar-benar membuat mereka itu tidak ditemukan di negara asal mereka dan tanda kutip menarik bagi mereka menarik bagi mereka ternyata ada ya ternyata ada gitu oh apa ya oke ya responnya memang sampai saat ini positif gitu dan responnya berbeda-beda dan sampai saat ini juga mereka ada yang tetap masih keep contact dengan kami sebagai duta wisata dan itu masih sering kita jumpai iya jadi apa ya menurut kita sih menurut kita sih menurut kita sih objektif saja ya kota probolingi memang kota probolinggo ini memang ee belum punya destinasi wisata yang memang icon banget gitu ya icon banget oke kan belum punya mas belum punya oke ada sebutan hanya sekedar mulut ke mulut itu ya bundaran ya glaser ya glaser sudah sudah berubah oke komunikasi masyarakat sudah berubah mana rumahnya glaser gitu ya glaser selatan begitu itu sudah sudah mulai mulai ya mulai up gitu mulai up gitu mulai up nah mimpi masyarakat ini sebenarnya kepingin kota probolinggo itu punya ee wisata yang icon banget icon banget 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 oke monggo mas monggo mas nanti oke ya saya omonglah tugas sampean tugas kita ya tugas Pak Guiupan untuk berembuk dengan anggota 200 orang itu apa yang harus kita garap garap oke gitu nanti biar tersambung dengan media oke media kan banyak banyak media lokal disini biar mereka tersambung ke dinas parwisata ke ke DPR nya biar ini terwujud oke benar nah ketika ini terwujud maka Pak Guiupan Kang Yu ini jadi pahlawan menurut kita pahlawan parwisata nah itu yang dimimpikan dimimpikan itu yang dinantikan masyarakat kota probolinggo iya harusnya begitu oke begitu jadi untuk hal itu memang karena itu merupakan masukan dari masyarakat kota probolinggo itu akan kita tampung mulai sore ini akan kita tampung sehingga hal-hal yang bisa mungkin memberikan apa ya memberikan menjadikan nyata dari permintaan masyarakat kota probolinggo nanti kita juga butuh bantuan kayak misalkan Mas Agus Salim untuk promosi membantu kita mensosialisasikan promosi itu lewat media yang dimiliki jadi memang masukan-masukan seperti itu memang perlu bagi kami dan itu juga akan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat kota probolinggo dan atas bantuan memang kita akan mengkonsep itu kalau kita di itu itu yang itu itu yang itu terima kasih terima kasih